Klik pekan ini, kenapa ledakan di Beirut memicu awan berbentuk jamur? Masalah akibat suara kenal pot motor yang terlalu keras? Dan kehidupan lumba-lumba bisa terancam akibat polusi suara dari manusia. Ledakan dasyat di pelabuhan Beirut, Lebanon, selasa lalu menyisakan kehancuran dan kerugian hingga ratusan triliun rupiah. Sebesar apa ledakannya? Sejumlah pakar masih mencari tahu ukuran pasti gelombang kejut ledakan. Tapi, sebagai gambaran, ledakan dari gudang amonium nitrat di pelabuhan Beirut terdengar hingga ke Siprus, yang terpisahkan laut Mediterania sejauh 200 km. Gelombang kejut ledakannya bahkan menghancurkan sejumlah bangunan yang berjarak 9 km dari pelabuhan. Lalu, kenapa muncul awan berbentuk jamur saat ledakan terjadi? Profesor di bidang kimia dari University College London, Andrea Sela, menyatakan awan berbentuk jamur terbentuk dari gelombang kejut supersonik yang bergerak di udara. Udara mengembang dengan cepat dan mendingin secara tiba-tiba, disertai air yang mengembun hingga menyebabkan awan. Ledakan amonium nitrat bisa melepaskan gas beracun ke udara, termasuk nitrogen dioksida dan gas amonia. Kepulan asap berwarna oranya disebabkan oleh nitrogen dioksida yang sering dikaitkan dengan polusi udara. Tapi, apakah amonium nitrat memang berbahaya? Amonium nitrat adalah bahan kimia sintetis dalam bentuk padatan putih seperti kristal, yang dibuat dalam jumlah besar di industri. Penggunaan terbesarnya adalah sebagai sumber nitrogen untuk pupuk. Banyak petani di seluruh dunia yang memanfaatkan amonium nitrat untuk meningkatkan produksi gandum. Tapi, amonium nitrat juga sering digunakan sebagai bahan peledak, termasuk bom rakitan. 300 kg amonium nitrat bisa membuat ledakan sebesar ini. Sementara jumlah amonium nitrat yang meledak di Beirut mencapai 2.750 ton. Dampak ledakan di Beirut sangat dasyat. Diameter lubang akibat ledakan mencapai 140 meter. Ledakan menyebabkan kapal pesiar yang sedang berlabuh terangkat air hingga terbalik. Apakah ledakan serupa pernah terjadi sebelumnya? Kita mundur ke tahun 1921. Saat 4.500 ton amonium nitrat meledak di sebuah pabrik di Oppau, Jerman. Ledakan di gudang penyimpanan amonium menewaskan lebih dari 500 orang. Kecelakaan industri juga pernah terjadi di Texas pada tahun 1947. Setidaknya 581 orang tewas ketika lebih dari 2.000 ton bahan kimia meledak di atas kapal di pelabuhan. Ledakan akibat amonium nitrat dan bahan kimia lainnya juga terjadi di pelabuhan Tianjin, China tahun 2015. Hingga menewaskan 173 orang. Produksi amonium nitrat tersebar di seluruh dunia. Para pakar mengatakan amonium nitrat bisa aman jika disimpan dengan baik dan layak. Tetapi, jika tersimpan dalam jumlah yang besar dan jangka waktu yang lama, tanpa pengawasan yang ketat, amonium nitrat bisa memicu bencana. Kita beralih ke informasi kesehatan. Pemerintah kota Valencia, Spanyol, memonitor penyebaran COVID-19 melalui saluran pembuangan air. Virus tersebut menghasilkan oleh manusia. Pemantauan air pembuangan dilakukan oleh perusahaan pengelolaan air Global Omnium. Mereka berkerjasama dengan pemerintah kota sejak Mei 2020 untuk mengantisipasi gelombang kedua penyebaran COVID-19. Ilmuwan lalu mengukur jumlah virus yang ada di dalam sampel air. Jika itu mulai meningkat, kita harus pergi ke pemerintah dan berkata, oke, mari kita melihat itu karena mungkin kita harus melihat populasi itu atau seksion dari kota itu, contohnya di Valencia. Pemerintah kota Valencia mengklaim metode pemantauan ini bisa membuat petugas lebih cepat bertindak, sekaligus mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Masker yang kita kenakan ini biasanya ukurannya universal, jadi bisa tidak nyaman bagi sebagian orang. Maka para ilmuwan dari Imperial College London menciptakan masker yang ukurannya bisa disesuaikan. Reporter Click, Lara Lewington, mencobanya untuk Anda. Now, I don't know about you, but as face coverings have started to become a normal part of life, I've been struggling to find one that fits and stays on. This slides off my nose, this is baggy around the ears, so could a personalized 3D printed one like this be the solution? Imperial College London merancang masker dengan teknologi pencatakan tiga dimensi. Bentuk masker seperti ini semula dibuat untuk mereka yang mengalami sleep apnea atau gangguan pernafasan selama tidur. Ilmuwan berharap bisa merancang masker yang sesuai dengan bentuk wajah masing-masing penggunanya agar lebih nyaman dipakai. Prosesnya dimulai lewat telepon pintar. Meskipun cukup sulit mendapat foto dengan posisi yang tepat, aplikasi ini tetap bisa akurat. Opsi lainnya, Anda bisa memakai aplikasi Blush 3D. Semua proses pemotretan hanya bisa dilakukan minimal dengan iPhone 10, sementara Android akan segera menyusul. Hasil foto lalu diunggah ke situs mensura mask. Proses pencatakan masker dimulai berdasarkan data yang Anda berikan. Anda juga akan mendapat salinan data pencatakan. Anda bisa mencatat ulang masker di sejumlah percatakan tiga dimensi dengan harga 5 pound sterling atau sekitar 100 ribu rupiah. Tentu hasil setiap masker akan berbeda, tergantung kualitas mesin pencatak dan akurasi Anda saat memotret wajah dengan aplikasi tiga dimensi. So, the mask has arrived. And there is no doubt that it definitely fits very well. So well, in fact, that I keep feeling like my ears are going to pop. Now, inside it is a filter, which needs to be replaced every day, but they are just a standard size that you can buy online, and it can be fully disinfected. Now, I can see how this would be pretty appealing for someone who needs to wear it all day long, because it does feel quite soft here around the edges, and of course is designed to fit the face of the wearer. But it does feel a little bit over the top to wear to go and buy the groceries. Tidak hanya pamor sepeda konvensional saja yang meningkat selama pandemi, sepeda listrik juga semakin dilirik. Angka penjualannya saja satu bulan pada 2020 ini melampaui angka penjualan sepanjang tahun 2018. Penjualan sepeda elektrik meningkat pesat di masa pandemi COVID-19. Sepeda listrik biasanya dibanderol dengan harga jutaan rupiah. Sebagian merek tertentu, bahkan ada yang bisa mencapai puluhan juta rupiah. The number of Bosch powered electric bikes in the UK will be somewhere between sort of 60-80%. Perbedaan mendasar di antara sepeda listrik terletak pada mekanisme penyaluran energinya. Sebagian besar dengan cara mengubah kayuhan pedal menjadi listrik untuk menggerakkan roda. Tapi ada pula yang mendeteksi tekanan pada pedal untuk menghasilkan listrik. Baterainya bisa bertahan dipakai hingga 160 km. Sepeda listrik di Inggris hanya diperbolehkan melaju hingga kecepatan maksimal 25 km per jam. Tapi beberapa negara lainnya punya batas maksimal kecepatan yang lebih tinggi. Pengguna bisa berhenti mengayu sepeda jika motor listrik bekerja. Mayoritas negara di Eropa mewajibkan pengguna sepeda listrik untuk memiliki surat izin khusus. Masih tentang sepeda. Reporter Click, Spencer Kelly, akan berbagi info mengubah sepeda konvensional menjadi sepeda listrik. Now you might like the idea of an e-bike, but you might already have a perfectly nice bike already, thank you very much. The good news is you can retrofit your bike to make it electric using a conversion kit like this. Switch adalah roda depan sepeda yang dilengkapi motor listrik dengan daya 250 Watt. Kelengkapan lainnya ada baterai dan sensor pedal. Harganya memang belum terlalu ekonomis, tapi masih lebih murah dibanding sepeda elektrik. Konversi dari sepeda konvensional ke sepeda listrik bisa Anda lakukan sendiri. Tapi jika bingung, Anda bisa menghubungi layanan bantuan melalui panggilan video. Perlengkapan switch bisa dipakai untuk beragam jenis sepeda. Anda hanya perlu memesan ukuran yang sesuai dengan sepeda yang akan diubah. Ada pula adapter khusus untuk sepeda lipat seperti ini. We have tyre and new wheel. Now, top e-bikes were used as a crank-driven system. This is a hub-driven system. This magnetic sensor monitors how fast the pedals are going around. And then it takes that into account along with things like acceleration to try and work out how much power to deliver. It's not quite as seamless an experience, but it is a lot cheaper and a lot lighter. Tampilan sepeda akan sedikit berbeda setelah berubah menjadi sepeda listrik. Ada kabel di rangka dan baterai yang terpasang di depan stang. Cara penggunaannya mudah. Nyalakan alatnya, pilih tingkat kekuatan dayanya, dan Anda siap melaju. Sepeda listrik bisa melaju sangat cepat. Tapi, switch masih punya kelemahan. Fitur pengatur dayanya terkadang berubah di luar kendali. Sumber listrik beberapa kali terhenti saat dioperasikan. Listrik juga kadang mengisi ulang, padahal pedal tidak dikayuk. Produsen switch menyatakan sumber masalah ada pada sensor pedal yang tidak presisi. Sensor pengganti yang lebih mumpuni akan segera hadir di pasaran dalam beberapa pekan ke depan. Nah, jika Anda ingin mengubah kembali sepeda listrik menjadi sepeda konvensional, cukup lepaskan baterainya, dan biarkan motor listrik terpasang di roda. Bobotnya ringan. Hanya sekitar 1 kilogram. Suara motor yang terlalu keras memicu masalah di sejumlah negara, termasuk di Perancis. Kepolisian Perancis membentuk divisi khusus untuk menertibkan motor dengan suara yang bising. Polisi akan memberi sanksi denda bagi para pemilik motor yang menyalahi aturan maksimal tingkat kebisingan. Video ini menunjukkan tingkat kebisingan dan berapa orang yang akan terbangun ketika sepeda motor dengan kenalpot ilegal melaju di kota Paris saat malam hari. Ada 11 ribu orang yang terganggu. Sejumlah pengguna motor memodifikasi kenalpot karena alasan performa. Tapi, banyak juga yang sengaja membuat suara kenalpotnya lebih bising hanya demi tren dan gengsi. та letihnya berat surakan maka 21icerang. Sekarang Osir, tuan pun sehid berpakat keras masih membuat suara penjabat. Mikrofon pada alat pemantau suara bisa melacak tingkat kebisingan dan sumber suaranya, sementara kameranya mendeteksi arah pergerakan sumber suara. Komplen terkait kebisingan menurun drastis di Perancis selama pandemi COVID-19. Tapi, apakah ketenangan warga Paris akan terusik kembali saat pandemi berakhir? Lepas dan napisah di Perancis selama pandemi berlaku secara. untuk mencari makanan, untuk berbicara dengan orang lain, untuk menjelaskan. Jadi, apa-apa hal yang mendengar mendengar bisa memiliki konsekuensi yang sangat penting. Ribuan lumba-lumba dan paus mati setiap tahun terdampar di pantai. Apakah kebisingan dari aktivitas manusia menjadi salah satu penyebabnya? Maria meneliti telinga lumba-lumba dan paus yang mati terdampar di pantai. Dia ingin mengetahui apakah ada kerusakan dalam indera pendengaran mereka saat mati. Lumba-lumba dan paus bisa saja kehilangan pendengaran saat mereka masih hidup di tengah lautan. Sehingga, cukup sulit memastikan penyebab kerusakan indera pendengaran lumba-lumba. Tapi, kini Maria punya petunjuk penting yang mengungkap fakta bahwa kerusakan pendengaran terjadi beberapa jam sebelum mereka mati. Bentuk luka seperti ini menunjukkan sel pendengaran rusak hanya beberapa jam sebelum lumba-lumba mati. Ilmuwan berharap bisa menentukan sumber utama yang memicu kerusakan pendengaran lumba-lumba. Dengan meneliti kapan tepatnya suatu suara merusak indera pendengaran mereka. Kita mencoba menentukan sumber utama yang potensi yang lebih menghidupkan untuk animasi itu. Jadi, kita bisa menghidupkan industri dan pemerintah jika ada mesur tambahan yang harus diperlukan untuk melindungi spesies itu. Teknologi penyuara telinga makin berkembang pesat tidak hanya earpiece seperti ini, tapi juga ada earbuds. Reporter Click, Chris Fox, akan membandingkan tiga merek pertama dari earbuds. Yang pertama, Google Pixel, Apple AirPods, dan Sony WF. Google Pixel Buds akhirnya resmi dirilis 9 bulan setelah peluncuran perdananya. BBC News Click akan membandingkan Google Pixel Buds dengan dua earbuds ternama lainnya, yakni Apple AirPods Pro dan Sony WF-1000XM3. Ketiganya dilengkapi dengan wadah yang bisa mengisi ulang daya. Desain Google Buds mirip seperti batu dan mudah dimasukkan ke dalam saku. Sementara Sony hadir dengan dimensi pengisi ulang daya yang paling besar dibanding dua merek lainnya. Selain itu, desain warna kemasannya rawan mengelupas. Terima kasih telah menonton! Bagaimana dengan menurut saya, bagaimana mereka? Bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan mereka? Belum ada yang beradaan untuk membuat dua orang yang beradaan. Dan beberapa tahun yang beradaan, saya bos menurut saya membuat mereka. Karena mereka beradaan dan kembali 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 kembali. Dan saya tidak mengagat mereka karena saya pakai mereka di mana-mana saja. Dan mereka beradaan beradaan pada waktu di rumah, atau beradaan. sound as good. Everything sounded a little bit duller. The Pixel Buds probably land somewhere in between in terms of audio richness but there is a problem with these. Whatever I'm listening to whether it's spoken word or music there's a low level quiet hissing noise the entire time. Almost like you're listening to songs on a cassette tape rather than a clean digital copy and it's most noticeable if you're listening to music in bed at a low volume. Not everyone can hear it. My housemate couldn't hear the hissing noise but I could and so could lots of other people complaining on the Google message boards. For a sound product that's a fundamental problem. Another weird thing about the Pixel Buds is that they don't have noise cancellation and the Sonys and AirPods Pro both have really good noise cancelling for something so small. The Pixel Buds are at the end of the price scale where I'd expect to have it. Here's a quick look at some of the other features. The Sonys come out top for battery life but I've never had a problem with any of these running out because they all recharge when you put them back in the case. One little thing I'm really glad the Pixel Buds get right is that they play the low battery noise at the same volume as the music you've been listening to which is really important if you're trying to fall asleep. For some reason I cannot understand. The AirPods Pro play a really loud low battery noise even if you're playing music at the quietest volume and so many times I've fallen asleep with these in and then suddenly and it makes me jump out my skin every time. Apple please fix this but that's a small issue compared to the hissing on the Pixel Buds. Google says the hissing is rare and it will fix it with a software update but these first came out in the US in April and it's still not fixed so I suppose we'll have to wait and see. You